Dengan peraturan keselamatan penerbangan sivil, kami akan memperregalkan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Saya disini, kemudian menembusi PMSL Security Regulation, we are doing to demonstrate the assault safety requirements and emergency procedures. Pesawat ini memiliki dua pintu darurat di kabin bagian belakang, satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan dua jendela darurat di kabin bagian depan, masing-masing satu buah di setiap sisi. Di seri kraft-west, 3 emergency procedures in the rear cabin, one on the left and one on the right. Also, there are 3 emergency procedures in the front cabin, one on the inside. Dalam keadaan darurat garis dilantai, kan pemandu Anda ke pintu keluar, ini from emergency streets and the wall to get you to the exit. Gunakan semua pahaman sebagai berikut bagaimana mengkunci, menggerakkan dan melepaskannya. Yes, it was follows how to buckle title and release it. Baju pelampu yang dibuat kursi Anda dan hanya dipakai saat berdaratan dan urat di air, dimangkinkan dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Yang lainnya selalu ketika di tanda teriorsi dan jubi us only for motor evacuation, please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya kalungkan pelampu melalui kepala kemudian gancingkan dan rangkan. The exit put the light pass off to the day company, Boston Straps, and put the end of the straps till time done. Taris keras sejak tuas merah itu mengembungkan sesat seduman dan keluar dari pesawat. The flight device to one runs mostly just before leaving the air crown. Baju pelampu dapat juga dikembungkan dengan meniumi bakaran, langsung penyelesaian baterai terendam di dalam air. Light pass on the flight, each fire blowing into the tube, sealer basis negative battery battery, ICMRC in water. Terima kasih telah menonton!